Hai guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy Selain tentang fokus kepada membuat app dan lain-lain gitu kan ya tapi tentunya kita juga ingin Noise menjadi sebuah company yang juga fokus untuk mengembangkan ekosistem konten dan creator gitu kan saat ini tuh Noise punya beberapa tipe konten atau show dan yang sangat-sangat dikenal oleh banyak orang tentang Noise adalah original show-nya kita dan exclusive show-nya kita mungkin kalau ngomongin konsep original content mungkin teman-teman disini lebih sering dengar kayak Netflix original kayak Squid Game atau Money Haze nah itu sebenarnya suatu konsep yang makin kesini tuh makin menarik karena memang suatu industri platform streaming itu memang harus memiliki suatu IP tersendiri atau konten eksklusif tersendiri yang membuat platform mereka tuh unik dan berbeda gitu dan saat itu Noise punya beberapa macam original shows di berbagai macam kategori yang memang diminati oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang tadi kayak saya bilang kalau orang itu suka komedi kita tuh punya show namanya Brizik di mana mereka mengkombinasikan musik dan komedi in one show jadi itu salah satu yang orang suka dengerin di Noise kemudian kita juga ada Onat Danang with Everybody juga talk show tapi juga sangat-sangat kental unsur komedinya kita juga ada berpartner dengan narasi di mana kita membuat konten audio dari berita-berita yang ada selama ini diproduksi oleh narasi dan kita juga tahu bahwa konten religi cukup besar di Indonesia dan kita juga buat sebuah show bersama Habib Jafar yang judulnya berbeda tapi bersama jadi kita mengedepankan aspek ibaratnya bagaimana keberagaman kepercayaan yang ada di situ kita tetap bisa menjadi suatu hal yang kita banggakan di negara kita ini dan bagaimana kita bisa saling rukun satu sama lain jadi obrolannya Habib Jafar tuh dengan berbagai macam pemuka agama lain itu juga sering kita sajikan di sini tapi kita juga banyak membuat podcast yang di mana kita tuh kerja bareng dengan konten creator di sini ada contohnya Happy Broken Family ada HH Land, We Purple You, dan Racing Angels mereka ini adalah creator-creator yang represent tentang konten yang memang di mana sesuai dengan minatnya masyarakat tapi juga mereka adalah berasal dari kalangan either creator atau celebrities juga karena kita merasa mereka banyak membawa perspektif yang disukai oleh audiensnya mereka tapi sekarang kita sajikan dalam bentuk audio format tapi at the same time juga kita juga yang tadi saya sempat bahas bahwa fokus kita juga adalah masuk ke area yang kita sebut sebagai Hyper Local Content kita ada 4 shows di Noise yang di mana itu berasal dari kota-kota di luar Jakarta seperti Surabaya, Makassar, Bandung, dan juga Jogja dan kalau teman-teman dengerin konten-konten ini itu sangat kental bahwa ini konten sangat lokal sekali lokal sekali dalam artian itu disajikan dalam bahasa daerah misalkan kayak bahasa Jawa, bahasa Makassar jadi ini sesuatu yang membuat orang yang dengerin dari asal region itu atau asal kota itu juga merasa, wah ini sangat nyambung dengan keseharian saya sehari-hari karena itu sangat penting dalam suatu konten audio the relevance of the content itself is actually making a big difference untuk konten itu disukai oleh peminatnya nah kita makin tahun depan kita juga akan memperbanyak lagi koleksi konten kita yang mewakili different cultures and different ethnicities yang ada di Indonesia depannya kan seperti itu nah dan Noise itu sendiri juga as a technology platform kita juga ingin membuat suatu cara yang lebih scalable untuk kita memang acquire content jadi buat misalkan nih setelah ada konten podcast selama ini di platform lain Noise juga akan bisa membuat konten itu juga bisa di-stream dari Noise jadi kita sudah membuat cara untuk podcast-podcast yang memang sudah available di luar Noise untuk sekarang juga bisa masuk ke Noise dengan sebuah RSS link yang tinggal dikirim ke kita dan kita nanti akan masukkan ke Noise dan otomatis apapun yang kalian upload di luar otomatis yang Noise juga akan ter-update juga seperti itu nah di luar podcast Noise juga saat ini menjadi sebuah platform yang dimana kita mau membuat radio industry juga bisa menjadi lebih modern gitu kan radio industry tradisional itu memang selama ini tuh di broadcast lewat terrestrial base ini kan, broadcasting jadi kalau nggak di Jakarta, nggak bisa dengerin radio-radio di Jakarta nah dengan adanya noise, kita mau membuat radio itu sekarang jadi kayak lebih bisa menjangkau audience di luar dari kota di mana mereka berasal jadi saat ini mereka, misalkan kayak OS Bandung mungkin mereka bisa sekarang menjangkau audience yang ada di Jakarta, di Semarang, di Curabaya, dan lain-lain karena dengan adanya teknologi konten mereka bisa di-stream secara digital dan siapapun yang bisa mengakses platform itu bisa mendengarkan konten mereka jadi ini mungkin menjadi suatu jawaban ya mungkin kepada industri radio yang mungkin selama ini terpaku pada dengan cara tradisional yang harus based on tower untuk broadcastingnya, sekarang juga bisa menggunakan teknologi untuk menjangkau lebih banyak users dan mereka hanya fokus pada ya gimana lah membuat kontennya itu lebih menarik gitu karena pipa-pipa distribusinya itu akan disolves oleh noise hingga mereka bagaimana memberikan konten yang terbaik buat audiensnya mereka gitu nah dan ini yang tadi saya juga share adalah noise book jadi beberapa dari kalian tadi saya mention kalau seandainya kita sudah ada buku-buku yang di mana kita coba rangkum sehingga kita bisa let the users dengerin buku itu dalam hanya waktu 12-20 menit dan saat ini kita ada 80 buku yang sudah kita summarize tapi target kita di akhir tahun ini kita bisa ada 150 buku nah ini yang terbaru, mungkin boleh lanjut aja ke slide berikutnya ini yang kita sebut dengan noise live jadi noise live, ya di klik lagi aja boleh nggak jadi ini basically ada sebuah perobosan baru dari kita di mana kita bisa memberikan kesempatan pada creator membuat sebuah rooms di noise sehingga dia bisa berinteraksi secara langsung dengan para fansnya dan juga para pendengarnya jadi disini bayangin kalau seandainya creator mau buat live stand-up komedi dia juga bisa melakukan lewat noise live dan para audiensnya juga bisa dengerin dan juga bisa chatting dengan mereka chattingnya bisa dalam bentuk text atau juga mungkin bisa naik ke tanggung untuk ngobrol juga langsung sama mereka nah disini adalah cara kita membuat bagaimana interaksi dan engagement engagement antara komunitas creator dan listeners itu bisa menjadi lebih kuat ya ini adalah contoh kemarin itu kita kerjasama sama salah satu creator yang mungkin cukup rising saat ini yaitu Raymond, Raymond itu ada CEO nya terkena keuang jadi kan sekarang investment itu lagi gede-gedenya ya boomnya di karangan millennial jadi dia juga cerita tentang bagaimana tips-tips untuk investasi dan juga dia membantu nge-mentor tentang bisnis kepada para audiensnya yang lagi mencoba mengeksplor memulai bisnis UMKM dan lain-lain jadi it's just simple as dia cuman buka room dia ngobrol audio gak harus keliatan mukanya terus orang-orang yang pengen ngobrol sama dia bisa nanya lewat chat atau bisa naik ke atas juga untuk ngobrol langsung jadi disinilah kita ngerasa a new way of how we define the audio interaction about noise live ini nah jadi itulah yang kita selamanya udah lakukan di noise gitu kan dan kita juga pretty happy recently kita juga menjawab sebuah masalah yang kita tadi sebutkan di awal bahwa tidak ada aplat form lain di top chart yang kayak Apple Store atau Google Play Store yang dari lokal dan juga menyajikan non-mission content dan recently kita bisa fortunate enough to be at the top chart untuk menyajikan konten-konten yang selama ini memang tidak available di Indonesia so hopefully makin ke depan makin banyak lagi pilihan kontennya makin banyak kiturnya sehingga ya masyarakat Indonesia juga punya akses terhadap berbagai macam audio konten gitu mungkin itu dulu presentasi dari saya and actually it will be much better ya kalau kita bisa diskusi oke mas Rado tadi sharingnya udah sangat spektakuler gitu ya karena banyak banget dapet insight nih mengenai noise sendiri terima kasih banyak untuk sharingnya oke thank you banget semuanya thank you bye bye hi guys welcome to digishare by astra digital academy bye bye Terima kasih.